Rabu 25 Januari sore sekira pukul 17 WIB, puluhan rumah warga terendam banjir dan banjir kali ini merupakan luapan air yang meluap dari permukiman air laut atau banjir rob. Banjir ini juga kerap terjadi di setiap tahunnya. Sejak adanya peningkatan jalan aspal di Jalan Hidayat menyebabkan rumah warga di kawasan tersebut terendam banjir rob hingga masuk ke dalam rumah. Arshad salah satu warga sekitar mengatakan di tahun 2023 ini merupakan banjir rob atau air pasang yang cukup tinggi dan dalam sebab biasanya air tidak pernah masuk ke dalam rumah. Banjir rob ini juga diduga imbas adanya peningkatan jalan aspal di Jalan Hidayat yang tidak memiliki drainase. Arshad berharap kepada pemerintah melalui instansi terkait untuk dapat memperdrainase di kawasan Jalan Hidayat agar tidak terjadi kembali air yang merendam pemukiman warga. Dikatakannya banjir rob ini juga sangat mengganggu aktivitas warga. Memang lebih indah sih ya. Di jalan itu kan dibangun lepas. Terus dalam teman itu, dalam asli. Jadi air tadi kayaknya tidak lepas. Tidak lepas ya. Biasanya ada sebagian kayak di gang antara ini tidak ada masuk air bangnya kalau sebelum jalan bagus ya. Mungkin harapan kita selaku warga seperti orang ya pak. Kalau kita lihat ini lumayan tinggi juga lah tahun ini ya terendam bangnya. Hal senada juga dikatakan Samsul Bahri. Ia berharap kepada pemerintah untuk dapat memperbanyak membuat drainase agar dapat meminimalisir keluar masuknya air ketika banjir rob terjadi. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.